Tarif listrik bulan Oktober 2016 akan naik sekitar 2 rupiah per KWH. Penyesuaian ini menyusul pergerakan harga minyak Indonesia dan nilai tukar rupiah. Meski naik sekitar 2 rupiah per KWH, konsumen tetap mengeluhkan biaya listrik yang dianggap tinggi. Tak banyak warga yang tahu tarif dasar listrik mengalami penyesuaian setiap sebuah-sebuah kali. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 9 tahun 2015 menyatakan penyesuaian berlaku setiap bulan yang menyampaikan perubahan minyak terhadap dolar, harga minyak, dan inflasi bulanan. Seperti yang terjadi pada bulan Oktober, 12 golongan tarif listrik harus naik. Melihat 3 indikator di bulan Agustus terhadap Juli yang dihitung pada bulan September. Bebannya kayak kulkas, AC, terus tipi, dan cuci, gosok. Merakyat kecil yang keberatan sih. Kalau ini, karena udah susah, nampak susah lagi. Meski naik 1 hingga 2 rupiah, tarif listrik Oktober 2016 ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2015. Penurunannya sejalan dengan penurunan biaya pokok produksi atau BPP dan perubahan variabel makroekonomi. Di PLN itu ada 37 golongan tarif. Dari 37 golongan tarif, hanya 12 golongan tarif yang dikenakan tarif adjustment. Jadi, tarif seperti rumah tangga kecil, bisnis kecil, itu tetap mendapat subsidi dari pemerintah. Dengan mekanisme penyesuaian tarif tersebut, tarif listrik dimungkinkan untuk turun, tetap, atau naik setiap bulannya. Untuk bulan November mendatang, ada kemungkinan tarif untuk turun mengacu pada menguatnya rupiah di bawah 13.000 rupiah per dolar Amerika pasca selesainya periode 1 program amnesti pajak. Di siaritonang, Jakarta.